Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi adalah momen di mana Nabi Muhammad SAW mengembuskan napas terakhirnya. Wafatnya Rasulullah SAW merupakan pukulan yang amat berat bagi para sahabat dan umat Islam. Ibnu Rayyab menjelaskan, saat Rasulullah wafat, kaum muslimin terguncang hebat. Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri, ada juga yang terduduk hingga tidak mampu berdiri. Ada pula yang tidak bisa berkata-kata, dan ada juga yang mengingkari kematian beliau. Berikut adalah kisah Nabi Muhammad saat ajal menjemputnya. Sebelum saya melanjutkan silakan Anda subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Juga like, komen, and share, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Pada 29 safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit kepala dan demam tinggi. Ketika ajal Rasulullah sudah dekat, beliau mengumpulkan para sahabat di rumah Aisyah RA. Dengan berlinang air mata, Nabi Muhammad berwasiat agar bertakwa kepada Allah. Menurut Ibnu Masud Radiyallahu Anhu Rasulullah berkata, Ajalku telah hampir, dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Janatul Maqwa serta ke Arshila. Setelah itu, sakit Rasulullah makin bertambah parah. Sehari menjelang wafat, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar lewat Bilal bin Rabah agar menjadi imam sholat mengingat beliau sedang dalam keadaan sakit. Ketika diberitahu Bilal, Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah SAW yang kosong. Karena tidak kuasa menahan rasa sedihnya, Abu Bakar menjerit dan sempat pingsan. Rasulullah akhirnya tetap pergi ke masjid. Abu Bakar yang tengah menjadi imam memberikan tempat kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah mendorong Abu Bakar untuk terus menjadi imam. Beliau sholat sambil duduk di sebelah kanan Abu Bakar. Setelah selesai, Rasulullah bersabda, Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah SWT. Karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini. Ketika Nabi Muhammad merasakan sakit yang luar biasa, beliau memerintahkan Aisyah untuk mendekat kepadanya. Malaikat Jibril kemudian menemui Rasulullah dan berkata, Malaikat Maut ada di pintu, meminta izin menemuimu, dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelummu. Rasulullah mengizinkan Malaikat Maut masuk. Dengan lembut Malaikat Maut berkata, Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah akhirnya memilih untuk bertemu dengan Allah SWT. Malaikat Maut pun mulai mencabut nyawa Nabi Muhammad sesuai izinnya. Ketika roh Rasulullah sampai di perut, Rasulullah berkata, Wahai Jibril, alangkah pedihnya Maut. Mendengar ucapan Rasulullah, Jibril memalingkan wajahnya. Rasulullah bertanya, Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya Maut. Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan solawat serta salamnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sesaat setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para keluarga, sahabat dan kaum muslimin dirundung kesedihan mendalam Sayyidina Abu Bakar, dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Makkah, langsung memacu kudanya setelah mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Lalu ia turun dan masuk masjid tanpa berbicara dengan siapapun, Abu Bakar lalu masuk menemui Siti Aisyah, Istri Rasulullah, lalu mendekati jasad Rasulullah SAW yang diselubungi kain berwarna hitam, dia menyebabkan itu lalu menutupnya kembali, memeluk jasad Rasulullah SAW sambil menangis, kemudian berkata, Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau, kalau memang kematian ini sudah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau sudah meninggal dunia. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah SWT Dalam buku Sirah Nabawiyah Karangan Syaih Safiyyur Rahman Al-Mubarakfuri disebutkan, setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah, Umar hanya berdiri mematung. Umar disebutkan seperti tidak sadar dan berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik beranggapan bahwa Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Sesungguhnya beliau tidak meninggal dunia, tetapi pergi dari kehadapan ropnya seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya selama 40 hari. Lalu kembali lagi kepada mereka setelah beliau dianggap meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah SAW benar-benar akan kembali. Maka tangan dan kaki orang-orang yang beranggapan bahwa beliau meninggal dunia, hendaknya dipotong. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah SWT Bilal bin Rabah merupakan muazzin tetap pada masa Nabi Muhammad SAW hidup. Ketika Rasulullah SAW wafat, dan jenazah insan paling mulia itu di kafankan, Bilal segera berdiri untuk mengumandangkan azan. Begitu sampai pada kalimat Ashadu Anna Muhammad dan Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum Muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat, Ashadu Anna Muhammad dan Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula, kaum Muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Subhanallah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!